Sebuah makam umum di Kabupaten Pasurwan dicet warna-warni sesuai selera keluarganya masing-masing. Sejak puluhan tahun sengaja dicet warna-warni biar enak dilihat dan terkesan tidak seram. Di makam ini juga terdapat makam lintas agama mulai dari makam Islam, Nasrani, Hindu, berjajar, berdampingan. Bila Anda melewati desa Ngadirojo, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasurwan, rugi kalau tidak melihat pemandangan unik yaitu di sebuah makam umum desa setempat yang berwarna-warni. Makan umum yang biasanya terkesan kotor dan seram, namun makam ini justru bersih dan berwarna-warni bahkan tertata rapi. Sejak puluhan tahun warga desa setempat mengecat makam keluarga sesuai selera keluarganya, tak ayal makam umum terlihat cantik, asri dan sedap dipandang. Apalagi daerah makam ini berada di lereng Gunung Bromo. Tak hanya itu, makam umum ini juga terdapat makam lintas agama mulai dari makam Islam, makam Nasrani, dan makam Hindu. Sebetulnya begini, awalnya dulu ya mungkin sudah sekitar 20 tahun yang lalu lebih itu warga itu yang punya family di kubur-kuburan ini kan merawat familinya yang ada di sini. Dengan bukti kalau nisan-nisan ini dicat, dibersihkan itu berarti warganya masih peduli, masih merawat ke sini. Dan tetangga-tetangga kan ikut gitu, jadi membawa cat, apa adanya, apa yang dia punya. Makanya catnya nggak bisa seragam, ada yang punya cat biru, ada yang punya oren, ada yang punya hijau, kuning, dan seterusnya. Akhirnya menjadi warna-warni seperti ini. Jadi warga memang tergerak dari diri sendiri untuk merawat makam ini, mengecat makam ini terutama Pak ya? Iya, jadi memang inisiatif sendiri-sendiri untuk merawat familinya atau ahli kuburnya di makam ini. Apakah ini juga agar menghilangkan kesan angker juga Pak? Dan nyaman juga untuk siara kekuburan? Awalnya mungkin ada sedikit menghilangkan kesan angker, tapi tujuannya bukan itu, hanya tujuan orang sini kan senang, bersih. Makam Umum Warna-Warni Lintas Agama ini menandakan, bila warga di lereng Gunung Bromo hidup rukun, damai, dan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Pasuruan Jawa Timur, Niki Ulhak, Madura Channel melaporkan.